Beginilah penjelasan Prabowo terkait tidak ada kader PDIP dan PKS yang dipanggil sebagai calon menteri. Saudara kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum sama sekali terlihat saat Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon menterinya kekediaman pribadinya di Kertanegara Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober. Sebelum beredar kabar PDIP dan orang terdekat Megawati Soekarno Putri akan menduduki kursi di Kabinet yakni Abdullah Aswar Anas, Oli Dondo Kambe dan Budi Gunawan. Sinyal PKS mendapatkan kursi di Kabinet mendatang juga tersiar setelah Prabowo bertemu dengan petinggi PKS di Kertanegara pada Jumat 11 Oktober silam. Kemudian terkait ketidakhadiran kader PDIP dan PKS di Kertanegara, Prabowo pun menjelaskan bahwa tidak semua partai mengajukan kadernya menjadi calon menteri. Ada juga partai yang mengusulkan profesional ataupun teknokrat untuk menduduki sejumlah kursi menteri. Terima kasih telah menonton!